Jadi, ini adalah eksklusif, akhirnya kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, terkaitkan kabar gembira kehamilan aku. Biasanya orang nanya... Kak Kiki hamilnya udah berapa bulan ya? Iya. Merat ya, sayang. Rasanya... Kek, kami harus kehilangan. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Antara tepuk tangan apa gimana? Tidak ada bintang tamu kali ini. Jadi, ini adalah eksklusif. Akhirnya, kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dari followers setia aku banyak, dari media juga banyak, terkaitkan kabar gembira kehamilan aku. Dan biasanya tuh karena banyak pertanyaan, jadi susah jawabnya udah menjawab di satu platform yang mungkin bisa ditonton juga. Ya, nggak ditonton juga nggak apa-apa sih, kayak pengen tahu banget sama hidup Allah, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Karena emang lumayan banyak yang nanya, sampai ke orang tua-orang tua aku juga, ngehubungin dan segala macem, jadi better kita di sini aja ya untuk platform. Dan biasanya tuh banyak pertanyaan-pertanyaan tuh dimulai dari, apa yang biasanya, pertanyaan dari teman-teman netizen, Dan itu apa sih biasanya pertanyaannya, kayak apa, Kiki tuh selama hamil tuh ngidam nggak sih, mual-mual nggak sih, kok aktif banget. Kok masih banyak aktivitas, orang kan lagi hamil, trimester pertama tuh kan lagi riskan-riskannya, harus dijaga, harus ini, tapi kenapa Kiki masih banyak aktivitas. Jadi aku ceritain aja ya, jujur, waktu pas aku tahu aku hamil itu sebenarnya adalah hamil satu, bukan hamil satu, kayak tang, hari H kita ke London. Hari H kita berangkat ke London, terus, itu tuh aku udah ngerasa badanku tuh nggak enak, kayak pegel-pegel, mungkin, mungkin banyak yang juga ngerasain juga hal yang sama. Ya normalnya orang hamil lah, kayak gitu. Cuma Alhamdulillah banget, si Dede Utun ini pinter banget, karena dia tuh nggak bikin aku yang mual sampai muntah. Jadi cuma mual, tapi, tapi, bisa ditangguh lagi dengan makan rujak. Jadi bisa dibilang Kiki tuh selama hamil ngidam-ngidam rujak. Iya, jadi, sampai aku bau bumbu rujak ke London waktu itu. Iya, dan untungnya ada bumbu rujak itu di London, jadi Kiki nggak mual-mual. Iya. Cuma lebih ke pusing kelingan gitu, kalau jalan lama gitu ya. Jadi, Alhamdulillah, kalau balik ke pertanyaan sih, nggak ada mual yang berarti. Ngidam itu, lucunya adalah, ngidamnya Baby Utun ini, kayak bapaknya, selera makannya tuh bapaknya banget. Jadi, aku yang biasanya, eh, paling nggak suka makanan-makanan Eropa. Seperti, spageti carbonara, fettuccini. Pizza keju yang banyak, kayak gitu. Makan aku kan cuma baso, mie ayam, gitu kan. Terus, makan-makan warteg lah, tiba-tiba ini selera makannya doyan Subway. Kayak, ya Allah, bener-bener, selera bapaknya banget, gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Lanjut ke... Pertanyaan kedua. Biasanya orang nanya... Kak Kiki hamilnya udah berapa bulan, ya? Iya, biasanya gitu tuh. Kok nggak kelihatan, kok suka pakai tanah jeans? Kok masih banyak keraksana sini? Pakai heels. Pakai heels. Karena orang hamil itu kan nggak boleh pakai jeans, katanya. Iya. Ketat gitu. Enggak ngerti lah ya. Jadi, usia kehamilan tuh sampai hari ini tiga bulan setengah seharusnya. Tetapi... Tetapi... Kodor Allah, takdir Allah menentukan kita harus berpisah dengan bayi aku, janin aku di usia kandungan dua bulan setengah. Dua bulan setengah. Dua bulan setengah. Dua bulan setengah. Sepuluh minggu. Dimana itu sebulan yang lalu. Masa-masa itu udah kita lewatin lah ya, sayangnya. Dari masa down, ya ada cek coklat kita berdua. Mungkin karena ya mental kita berdua masing-masing lah ya. Namanya lagi dapat musibah, dapat tekanan. Penyesalan. Penyesalan. Kenapa kita kayak gini? Masa bersalah. Ya tapi itu kan udah jalan dari Tuhan juga ya, sayangnya. Dan... Maksudnya awalnya tuh kenapa nggak mau kita up sebenarnya. Karena kita share-share-share kebahagiaannya aja gitu kan. Tapi makin lama kayaknya juga akan menjadi... Apa ya, akan menjadi masalah juga kalau kita nggak... Masih tahu. Nggak ceritain. Karena kan pasti orang bertanya-tanya kan. Iya. Karena tiap misalnya kayak Kiki kalau nggak, aku pun nge-share. Ada aja yang komen kayak, Kak Kiki emang kok... Kak Kiko masih banyak kerah kan? Lagi hamil. Maksudnya banyak banget yang perhatian. Banyak banget yang care sama... Sama aku tuh... Itu yang kayak aku jadi ngerasa... Aduh. Kayaknya harus ngerasa. Setahu tanya aku pikir, aduh lah berita kesedihan mah. Gak usahlah di... Papagia waktu saat itu aku lagi master down banget gitu kan. Sama suami juga. Jadi... Maksudnya ini kan hal yang pertama buat kita. Jadi... Nggak mudah untuk ngelewatinnya. Terus... Cuman... Setelah melalui proses itu... Kita memutuskan untuk... Ya udah. Supaya nggak simpang siur. Supaya... Apa namanya... Mungkin teman-teman juga yang... Yang baik banget. Hatinya yang kayak nungguin kabar kebetulan juga. Nggak... Nggak jadi kecewa juga. Nggak kecewa. Nunggu-nunggu terus gitu. Jadi sebenernya... Sebelan lalu itu... Tepat di dua bulan setengah itu... Aku mengalami keguguran. Penyebab pastinya ada gitu ya. Yang memang udah ada. Ditambah juga faktor lain. Jadi... Kecapean. Itu tadi. Aku pikir selama ini tuh aku... Kuat gitu. Aku kerja sana sini. Aku kesana kesini. Masih... Ternyata... Ternyata... Apa... Di dalam perut aku... Nggak sekuat aku. Gitu. Nggak... Jadi... Kayak... Ya... Jadi pelajaran penting. Pelajaran berharga buat aku... Sama suami. Terutama aku sih khususnya. Karena aku emang... Workaholic. Maksudnya emang... Kerja sana sini. Aku pikir... Dengan aku... Ternyata tanda muang. Muntah. Aku masih... Bahkan aku masih ke Singapura ya. Iya. Masih dalam premiere film juga. Gitu. Masih pakai wajah saat itu. Eh... Aku kontrol ke dokter sih. Aman. Cuma emang ada... Sebenarnya ada faktor utama. Aku tuh ada kista sebenarnya. Yang aku tahu kista itu dari sebelum aku hamil. Iya. Tepatnya setahun yang lalu ya. Iya. 6 bulan setelah kita menikah. Itu aku sempat... Apa... Jadi Kikiu waktu itu sempat... Dia tuh sakit asom lambung. Iya. Nah terus kita pergi ke dokter kan. Pas pergi ke dokter dikasih... Apa... Cairan kuning. Buat penetral asam lambung. Dikira hari itu kan udah sembuh. Ternyata besoknya lagi... Perut Kiki itu masih sakit. Aku lagi sitting lapor. Pak aku sampai pulang. Sampai izin pulang. Eh ke rumah sakit. Iya sampai ke rumah sakit. Masih sakit juga. Akhirnya dokter bilang... Di USG aja... Perutnya Kiki. Kenapa kok... Asam lambungnya gak hilang. Udah dua hari. Dan udah bolak-balik ke rumah sakit waktu itu ya. Iya. Ternyata pas dicek... Ada Kista. Ada Kista. Di dinding... Di luar dinding rahim. Di luar dinding rahim. Di luar dinding rahim. Akurannya berapa ya? Waktu itu masih 3,8 cm ya. Iya. Nah waktu itu... Sebenarnya tuh... Ini kalau cepat ceritanya tuh... Kita tuh rencana kita pulang dari London. Itu masih di jatah liburan ya waktu itu. Ya. Program. Berobat. Untuk... Ngebersihin si Kistanya. Tapi Masya Allah Allah kasih kita rezeki. Ada si baby. Dari akhir tahun. Semua kita berangkat. Makanya pas... Pas kita ke dokter. Kita bilang... Tapi ini ada Kista. Tapi saya tau tau hamil. Padahal saya tanya mau... Mau coba bersihin Kistanya dulu. Gitu. Terus ke dokter gak apa-apa. Ini gak ganggu. Jadi lanjutkan aja ke hamilannya. Yang ternyata... Setelah kita baru tau juga... Setelah kita berjana waktu... Janin itu berkembang. Maka Kista juga... Berkembang. Berkembang. Gitu. Dan... Ternyata menekan ke area... Dinding rahimnya. Dinding rahim. Dan... Serat-serat yang... Serat-serat makanan. Seri-sari makanan. Seri-sari makanan untuk... Janin itu... Diambil oleh Kistanya. Ya. Jadi... Kistanya juga ternyata... Membesar. Pada saat aku kebukuran itu... Dia udah sampai 4,6 cm. 4,8 cm. 4,6 cm. 4,6 cm ya. Itu udah menyentuh ke... Dinding rahim ya. Kayak menekan itu pada saat dicek. Jadi waktu itu kejadiannya... Aku juga lagi syuting. Terus tiba-tiba aku nge-flag. Eh bukan. Aku mau berangkat syuting. Terus udah nge-flag. Tapi... Nge-flagnya masih sedikit. Terus aku pikir... Oh mungkin gak apa-apa kali. Aku tetap lanjut syuting. Langsung syuting. Yang pada akhirnya... Pada saat syuting berjalan... Ternyata tambah nge-flag keluar. Keluar apa? Darah coklat. Darah coklat gitu lah. Terus... Keluar darah juga. Karena sebelumnya kan... Waktu kicking off legs itu kan... Buka... Internet ya. Terus tanya-tanya. Kata itu... Ada sebagian orang yang... Menteri semester pertama itu... Dia ada flek... Memang ada flek... Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa katanya. Cuman yang aku gak tau... Ternyata tuh harus bed rest katanya. Ternyata... Kata dokter tuh... Kalau udah ada tanda flek... Berarti kamu harus flu instead. Aku mau lanjut kerja. Waktu itu... Nah pas pulang kerja... Itu langsung... Ke rumah sakit... Buat nge-cek... Nah itulah disitu... Apa namanya... Janinya ketahuan gak berkembang gitu. Ternyata detak jantungnya juga... Berhenti. Awalnya ada. Abis itu hilang. Iya cuman... Padahal sebelumnya... Dua minggu sebelumnya tuh... Kenceng... Ya kayak gitu. Kita juga... Sampai 10 kali lebih... Dokter mencoba untuk nge-cek... Apa namanya... Ternyata... Ya udah... Detak jantungnya udah gak ada. Iya. Aku masih gak percaya tuh... Saat itu. Kita akan pulang dulu... Berdua. Pas pulang... Terus kasih kabar keluarga dan segala macem. Karena kita masih belum percaya kan. Terus besoknya lagi... Kita ke dokter... Dicek lagi... Udah gak ada detak jantungnya. Iya emang... Makin gak ada... Dan ternyata... Flagnya makin keluar... Dan... Sepertinya janinya kayak menyusut gitu... Dari... Ukurannya... Yang harusnya udah 3 cm... Saat itu harusnya... Kalau secara ini ya... Perkembangan bayi... Masuk... Masuk ke... Dua belas setengah... Atau sepuluh minggu tuh... Ukuran sudah 3 cm... Tapi... Kemarin satu setengah... Satu koma satu... Bahkan sudah... Satu setengah dulu... Biasanya jadi satu koma satu... Karena... Kan kiki flag terus ya... Ya udah... Ini diputuskan untuk kuret... Ehm... Tapi... Terus aku istirahat seminggu ya... Sayangnya... Terus aku... Dokter bilang juga... Ini sambil kita kontrol... Kistanya seharusnya... Kalau janinnya sudah... Tidak ada... Kista bisa menyusut... Ya... Ehm... Nanti bisa kita lihat lagi... Apakah perlu diangkat... Atau dia akan biarkan mengecil secara alami... Gitu... Ehm... Setelah... Setelah minggu aku kuret... Aku harus kerja... Balik kerja lagi... Gitu... Karena aku pikir aku sudah baik-baik aja... Emang anaknya gak bisa diem... Ya... Jadi... Kalau diem di rumah itu... Mungkin aku sumber... Iya... Ehm... Kalau di rumah malah jadi stres... Malah nangis terus... Iya... Tapi kalau ketemu orang tuh... Aku bisa menyerap energi diri orang lain... Gitu... Ehm... Suami aku worry banget... Tapi aku pikir gak apa-apa... Insya Allah... Dan aku pikir kistanya juga udah... Menyusur... Doktor bilang nanti kalau... Hate... Kemudian tiga minggu... Hate... Dicek lagi... Karena disitulah hormon... Aktif... Gitu kan... Terus... Balik lagi... Ternyata Allah kasih... Nikmat yang luar biasa... Di tanggal... 6 Maret... 6 Maret... 6 Maret... Aku mengalami sakit... Di bawah perut yang luar biasa... Aku pikir... Oh mungkin ini akan hari pertama mau hate... Gitu... Tapi ternyata... Enggak... Tapi... 10 kali lebih sakit... Lebih dahsyat sakitnya... Aku pulang ke rumah... Pulang syuting itu... Kataku ini kenapa ya... Apa kabar mau hate lagi... Setelah... 2 bulan gak hate... 2 bulan gak hate... Ya kan... 3 bulan ya... 3 bulan gak hate... Tapi kok sakitnya... Sakit banget... Sampai maaf... Seperti mulut vagina... Tupangas... Gitu... Yang ternyata... Pahari itu... Kejadian hari Rabu... Tanggal 6 Maret... Kamis pagi... Aku langsung ke rumah sakit... Dan dicek... Kistaku sudah semakin... Membesar... Membesar... 5,1... 5,2... Ya segitanya... Beda jauh... Kenapa sih harus diprotes... Bukan 5... Bukan 5,8... Belum itu... Itunya pasti ceknya... Baru... Mas... Mas... Terus... Habis kayak gitu... Akhirnya... Dokter memutuskan untuk... Diangkat... Kistanya... Karena... Takutnya... Berbahaya... Ke rahimnya Kiki... Karena dia kan... Berada di... Apa... Luar... Dinding rahim ya... Iya... Dan udah nempel... Ya udah nempel ke rahimnya... Itu balok-balok kiri... Jadi... Dokter udah bilang... Dari pada saat aku masak-masak itu... Aku udah gak boleh kerja... Pala aku jam 9 pagi... Ada kerjaan itu... Aku berangkat jam... Sampai rumah sakit... Lalu aku pikir... Aku bakal ngecek doang... Dikasih obat penghilangnya... Lalu aku bisa syuting lagi... Ternyata dokter bilang... Gak boleh... Gak boleh... Gak boleh ada orang yang jenguk... Gak boleh pulang... Harus langsung bed rest... Harus bed rest... Harus observe... Kalaupun gak... Harus diangkat hari ini... Harus observasi... Dua hari tiga hari... Dan harus di rumah sakit... Tetap harus diangkat... Karena sakitnya udah luar biasa... Dan ternyata... Dokter bilang kayak gitu... Kiki... Ngalamin sakit lagi... Sakitnya itu luar biasa... Sampai dinangis-nangis... Yang 10 pagi... Yang 10 pagi... Sampai nangis-nangis... Gak kuat... Ya sebenernya... Kayak... Ya gak bisa dibayangin lah... Gimana sakitnya ya... Ya kayak ada sesuatu yang mau keluar gitu... Kayak... Lebih dari kontraksi... Aku gak ngerti lah... Sampai ke pinggang belakang... Kalau kata temenku yang... Udah pernah lain tuh... Itu rasa-rasa... Orang kontraksi memelahirkan... Jadi kayak ada sesuatu yang mau keluar dari... Dari... Vagina aku... Sampai aku nanya ke... Bedaanya yang menjaga kan... Ini bisa keluar langsung gak sih... Gak bisa kak... Itu... Berarti itu emang udah... Udah... Meradang... 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 Terus akhirnya... Dokter balik lagi dan bilang... Kita harus tindakan jam 1 siang... Sehari itu juga... Kalau kita akan coba maksimal... Dengan cara laparoskopi... Seperti... Leparosos buntu ya... Pake alat robotik gitu... Jadi gak akan... Gak di belek... Seperti sesar... Tapi... Kalau ternyata tidak... Sudah... Amit-amit... Sudah pacar di dalam... Nanti saya akan panggil... Mas Hairi dan... Lebih lanjutnya... Mas Hairi bagaimana... Sebagai seorang suami mungkin ya... Bisa ambil keputusan gitu... Apakah tidak apa-apa... Dilakukan operasi besar atau laparosomi... Ya laparosomi itu kayak... Perut itu di belek gitu loh... Kalau laparoskopi kan mungkin... Cuma sekecil... Tiga titik... Dan segede-gede ini aja kali... Maksimal segede ini... Satu senti... Satu senti... Satu senti... Kalau misalkan... Udah pecah kista di dalam tuh... Harus dilaparosomi... Dan harus dibuka kayak orang sesar... Kalau kata dokter gitu loh... Jadi itu kayak maksudnya... Perasaan aku tuh pas tau kayak... Ya Allah gitu... Maksudnya... Belum sembuh yang kemarin... Terus kayak Allah kasih hujan lagi untuk... Jadi sebenernya... Sebenernya satu sisi lega... Sikistannya diangkat gitu... Tapi... Kayak... Aduh kirain bakalan... Bakalan beneran nyusut dan mengecil gitu ya... Gak akan merawatnya rasa... Sesakit ini secara fisik gitu... Dan... Ini sikap cerita... After operasi aku... Di ruang observasi... Aku mulai sadar... Tapi kok... Akhirnya gak ada di samping aku gitu... Obat tibius masih... Masih meredah... Itu aku sadar... Sekitar jam setengah lima... Karena depan aku tuh ada jam... Aku tidur lagi... Aku bangun lagi jam setengah enam... Apa... Suami aku masih gak ada di samping aku... Terus... Tidur lagi... Karena masih ada efek obat tibiusnya... Sampai ke jam tujuh... Aku udah mulai seger... Aku cari suster... 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 Terus... Eh Bukiki udah sadar... Udah... Suami aku mana ya... Gitu... Terus... Oh ya benar ya... Saya panggil kan... Pas mas hari dipanggil... Dalam keadaan dia masih pakai baju operasi... Disitu... Dada aku langsung kayak... Nyes... Gitu... Apa nih yang terjadi... Berarti mas hari dipanggil ke ruang... Operasi... Dan... Disitulah... Beliau bercerita... Jadi... Ternyata... Ovarium... Tuba falofnya apa ovarium sini? Ovarium... Tuba falofnya tempatnya ovarium... Ovarium kiri kiri itu... Udah diselemutin oleh kistanya... Jadi ini... Ovarium kista itu udah menggerogoti... Ovarium sebelah kiri kiri... Dan dokter bilang... Ini harus... Diangkat... Karena udah terjadi peradangan disitu... Kalau sempat gak diangkat... Tuba ini akan berkembang lagi di tempat yang lain... Kistanya... Kistanya akan... Berkembang di tempat yang lain... Terus... Akan menjalar kemana-mana juga... Bisa kena ke ovarium kanan... Makanya dokter waktu itu bilang... Ini udah... Opsi terakhir dari kita... Ya... Mau gak mau... Ya gitu ya sayangnya... Ovarium kiri kamu itu... Harus diangkat... Dan ternyata... Ovarium kiri itu... Tempat waktu itu... Kamu hamil ya... Di sebelah kiri itu... Tidak... Ya... Akhirnya... Terus memang... Untungnya segera tindakan... Karena saat hari itu... Karena kalau... Waktu itu sempat gak tindakan... Kista itu pecah... Menjalannya bisa ke usus kiki... Ke darah kiki... Ke ovarium kanan... Malah lebih berbahaya... Kenyawanya kiki... Maka karena... Ya... Waktu itu memang... Situasinya... Susah juga dijelasin ya gimana rasanya gitu. Kayak, iya maksudnya, ya aku paham pas kehidupan tuh pasti ada bahagia, sedih, bahagia, sedih. Dan ya tapi kita gak pernah selalu siap ya walaupun kita tahu. Tapi kita gak pernah selalu siap dalam hidup tuh, oh sekarang nih gue dikasih sedihnya gitu. Jadi tep aja pasti ya, menurut aku manusiawi kalau sampai detik ini kadang kalau ingat proses itu tuh. Merat ya sayangnya. Rasanya. Kayak kami harus kehilangan anak, terus aku harus kehilangan juga. Avarium kiri. Ya gak tahu, aku gak tahu kalau perempuan-perempuan gimana rasanya. Walaupun alhamdulillah dokter bilang, Avarium kanan masih bagus banget, saluran juga bagus, aturnya bagus. Kayak aku tuh ngerasa bersalah karena sampai ini gak bisa jaga diri dengan baik. Kayak makan makanan sembarangan, istirahat gak cukup gitu. Ada rasa, misalnya ada sampai sekarang tuh, kalau bisa muter waktu mungkin gue akan jaga diri baik. Tapi mungkin kalau gak dikasih kayak gini juga. Ya gak bakalan, gak bakalan jadi pembelajaran lah gitu. Nah, makanya buat teman-teman, makanya juga tujuan kenapa kita harus ngomong ini. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman aku. Jual sana yang perempuan, terutama yang pengen punya anak gitu ya. Itu, apa namanya salah satu aset berharga yang harus kita jaga. Gitu, aku jadi sekarang tuh gak selalu ngoyo. Kayak misalnya, ya aku harus istirahat kata dokter, ya aku istirahat. Aku bener-bener gak kerja, atau misalnya kayak kayak aku capek, ya udah aku istirahat di rumah aku full. Bener-bener belajar untuk gak nge-push diri aku. Kayak dulu-dulu yang sampai manajerku tuh bilang, Kiki ini kalau gak pingsan mungkin gak akan ke rumah sakit gitu. Sampai segitunya aku kalau punya penyakit tuh gak dirasain. Selalu ngerasa kuat, kalau ngerasa. Tapi kan ada titipan yang Allah jaga di diri aku yang harusnya aku jaga juga dengan baik. Jujur aku tuh dari zaman kuliah, ya itu tuh seminggu tuh bisa tiga kali makan baso, empat kali makan baso. Ya mungkin, dalam basonya kan baso sembarangan loh ya. Baso dimana, itu kan pengawet. Ya namanya makanan di luar itu kita kan gak tau kan komposisinya apa aja. Iya kok pecik deh baso. Ya mungkin basonya ada sesuatu yang bahaya buat, ya terutama wanita ya. Kalau kata dokter tuh kan, kata dokter ya. Atau ya itulah. Jadi tiap wanita tuh mempunyai kista tergantung dari diri kita sendiri gimana. Iya, jadi pemicunya apa. Apakah kita pemicunya apa atau apa kayak gitu. Bener, cuma baso doang sih sebenernya ya. Ya maksudnya kayak bahan pengawet sih, cikian, dan lain-lain gitu. Apalagi kan usia aku udah masuk ke usia 30 tahun ya. Jadi emang harus bener-bener jaga kesehatan, pola hidup yang sehat gitu yang paling penting. Ya gitu lah semoga ini bisa. Jadi pembelajaran dari buat kita dan buat wanita, terutama wanita ya. Di luar-luar sana. Boleh cek misalnya kalau misalnya emang ada kira-kira kista yang membesar misalnya gitu bisa ditangani dengan pola hidup sehat. Atau sedini mungkin lah gak nyepelein kayak aku. Gak kayak aman lah, aman lah gitu. Yang akhirnya ya pasti menyesal datangnya kan belakangan. Selalu di belakangan. Ya lebih worry aja lah dengan diri sendiri gitu loh. Kalau ada apa-apa. Ya gak apa-apa untuk memeriksakan diri ke dokter. Sedini mungkin. Terus tanya-tanya. Kayak aku juga kalau lu kan gak tau ya kista itu gimana-gimana. Pas tau kista ya udah aja gitu. Cuma tau karena dia waktu itu gak sakit. Posisinya mungkin masih kecil. Jadi aku tetep hidupnya sembarangan aja. Sampai pas udah besar. Oh iya. Dan ternyata setelah diangkat kista itu, ukuran kista kiki itu ternyata 6 cm itu setelah cerahnya dikeluarin. Setelah dikompesin. Kata dokter kalau gak dikompesin bisa lebih besar lagi ukurannya. Karena dia kan begini kan nanti ada di videonya. Kita akan coba lihat udah ungu. Udah. Udah. Udah bintik-bintik merah gitu. Jadi emang ibaratnya amit-amit na'udzubillah minjalik. Kalau pecah di dalam lebih membahayakan aku. Tapi Allah masih sayang sama aku. Waktu banyak juga doa teman-temannya. Selalu mendoakan kebaikan buat aku. Sehingga dikasih ujiannya masih bisa kita lewati. Aku masih diberikan keselamatan dan kehidupan. Tapi dari ini semua juga pembelajaran buat kita. Mungkin ada baikan nanti kalau dikasih rezeki lagi sama Allah. Supaya... Kita harus lebih menjaga lagi. Lebih menjaga. Mungkin nanti pengumuran ntar aja ya. Kurang 4 bulan. Sekiranya lebih kuat gitu. Aku juga lebih banyak istirahat di rumah ketika nanti lebih makan makanan yang bergizi gitu. Pula hidup sehat lah kalau kata dokter. Tidur yang cukup 7 jam nyambu gadang. Iya. Untuk pejuang garis 2 dimanapun berada. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, kelompakan. Satu hal yang aku syukuri adalah karena setelah melalui proses itu. Ada suami aku di samping aku. Yang dengan ikhlas, dengan sayang yang besar. Mau mendampingi aku. Mau menenangkan. Karena waktu kejadian itu tuh. Kalau dianya gak kuat. Mungkin aku akan bisa lebih hancur gitu. Tapi. Dia selalu menguatin aku bahwa. Gak apa-apa sayang. Aku akan. Selalu ada buat kamu dalam kondisi apapun. Kita akan menguatinya berdua sama-sama. Kalipat itu tuh yang bikin aku kayak. Alhamdulillah. Itu tuh sepertua. Kakak ipar. Orang tua. Keluarga. Semuanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masih ada kesempatan. Masih ada cara lain gitu. Pas ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Bisa kita berusaha lebih baik lagi. Gitu. Tau gak deh aku. Ibu juga mau ngomong apa. Ya. Namanya juga fase kehidupan. Terkadang kan kita senang. Terkadang kita sedih. Terkadang kita di atas. Terkadang kita di bawah. Ya mungkin. Ini cobaan bagi kita berdua juga ya saya. Ya kita harus ikhlas. mungkin ada sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari atau kapan tetap positif terus aja sih kita berdolaknya merdeka positif terus ya yaudah pokoknya doain semoga yang terbaik buat aku sama Mas Ahiri semoga kita kasih kepercayaan sama Allah rezeki lagi kita bisa jaga buat teman-teman juga yang lagi berjuang buat punya keturunan semoga dikasih sama Allah segera kepercayaan tapi kapanpun itu yang paling penting adalah kalian berdua dulu pasangan suami istrinya dulu selama sudah saling menguatkan sudah siap menerima apapun takdir yang Allah kasih karena kan anak itu kan rezeki jodoh hidup dan mati rezeki semua di tangan Allah rahasia Allah pasti Allah punya alasan yang baik punya alasan yang kuat kenapa kita belum dikasih kenapa kita sudah dikasih kenapa kita harus melewati ini dulu itu pasti ada alasannya jadi semoga kalian kuat karena insya Allah kita juga disini kuat tadaaa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih